Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan penjelasan tentang contoh menulis artikel ini dengan bagian berikut ini, yaitu pada bagian Literature Review dan Metode. Baik, tadi artikel yang kita bahas berjudul The Discourse of Islamophobia in the Indonesian Popular Movie Mencari Hilang. Nah, Literature Review itu dibuat berdasarkan kata kunci atau variable yang ada pada judul atau topik penelitian kita. Jadi di sini ada dua kata kunci yang akan kita bahas, yaitu tentang Islamophobia dan tentang film atau popular movie. Movie ada berbagai macam, jadi kita melihat atau mengklasifikasikan film Mencari Hilang itu sebagai film atau movie yang populer, bukan dokumenter misalnya. Oke, kita bahas di bagian yang pertama. Jadi saya memberi judul di sini Islamophobia in Western Sociopolitical Context. Nah, judul ini bisa dituliskan belakangan. Jadi yang penting ketika kita menulis Literature Review, kita harus mempertimbangkan bahwa fungsi dari Literature Review itu untuk memetakan topik atau isu yang kita bahas. Jadi kita akan memetakan topik Islamophobia. Nah, Literature Review juga bisa berfungsi untuk merespon terhadap perdebatan yang ada. Kemudian Literature Review itu harus menampilkan referensi yang terbaru. Jadi kalau untuk penelitian atau menulis artikel ini ya, referensi yang terbaru itu maksimal 10 tahun terakhir. Kecuali referensi-referensi yang sifatnya buku babon atau handbook atau buku yang memang menjadi teori utama. Nah, dalam menulis Literature Review kita harus juga melihat bagaimana penelitian-penelitian yang lain itu mengenalkan metode apa, mengenalkan teori utama dan ada findings atau temuan seperti apa. Nah, untuk membahas Islamophobia dalam konteks sosio-politikal barat, di sini saya menggunakan banyak referensi baik dari artikel jurnal maupun buku. Paling tidak referensi untuk menulis Literature Review itu ada 20 artikel dan buku. Nah, membaca artikel, 20 artikel itu bisa kita baca dalam waktu yang tergantungnya, bisa relatif singkat apabila kita sudah terbiasa untuk membaca dan mengidentifikasi hal-hal, poin-poin penting yang ada di dalam artikel jurnal tersebut. Jadi, dibahas mulai dari peristilahannya atau the term Islamophobia was popularly used in the report. Pada pertama kali istilah ini populer muncul dalam laporan brand image, trust misalnya, dan seterusnya. Jadi, di sini saya menggunakan berbagai macam artikel yang saya baca yang related with the topic of having the research of Islamophobia. Saya berusaha untuk mencari artikel-artikel terbaru yang membahas tentang topic tersebut, seperti ini yang dibahas di tulisannya Prat Tanggur Hunan. Kemudian, kalau misalnya bukunya Edward Said, Orientalisme itu tahun 1978, sudah lama, tapi itu sebagai buku pokok ya, untuk memahami bagaimana pandangan barat-barat itu yang memunculkan paradigma orientalisme. Baik, apa saja yang harus kita tulis di dalam bidang review? Jadi, istilah-istilah peristilahan pokok atau kata-kata kunci itu harus dijelaskan. Dan, apa hasil penelitian orang lain yang kita kutip di sini? Menggunakan teori apa, dan pandiknya seperti apa. Itu yang saya tulis di enam paragraf, tujuh paragraf ya. Di tujuh paragraf pertama saya membahas tentang berbagai macam studi. Jadi, misalnya menulisnya seperti ini. Nah, penelitian ini berbeda. Kenapa? Karena untuk melihat bagaimana isu Islamophobia bisa dipakai oleh Partai Sayap Kanan untuk memobilisasi para pemilih. Kemudian kita lihat misalnya di tulisannya Esposito dan Ina, menunjukkan bahwa Islamophobia merupakan, jadi ada interaksi, ada hubungan antara Islamophobia dan Radikalisme. Nah, ini kan merupakan satu temuan penting dari tulisannya Esposito dan Ina. Jadi, kita harus bisa mencari temuan atau hal baru yang dikemukakan oleh penulis atau penelitian lain. Jadi, jangan hanya mengutip judul saja. Tapi, kita harus membahas apa, findings-nya, apa metodenya, atau konteks sosial penelitiannya itu seperti apa. Di mana begitu. Oke, tulisan Imran Awad juga membahas Islamophobia di United Kingdoms. Dengan area new media, atau internet atau media bar. Kemudian ada juga Alam and Husband mengeksplor dua kebijakan dari pemerintah pusat Inggris yang mempromosikan munculnya semakin meningkatnya Islamophobia di United Kingdoms. Jadi, berbagai macam studi tentang Islamophobia di bagian pertama ini, saya membahas sesuai judulnya, Islamophobia in Western Sociopolitical Context. Jadi, kita temukan penelitian yang di Eropa, kontinental, di Britain, di Inggris, maupun di Amerika. Jadi, cukup komprehensif. Dan juga, ini, ada studi Islamophobia di area of new media. Jadi, secara khusus, ada penelitian tentang itu yang bisa juga kita kutip. Nah, bagian yang kedua adalah Islamophobia in Popular Cinema. Nah, secara khusus ini dibahas karena penelitian ini, atau paper ini, membahas Islamophobia yang direpresentasikan di dalam film, film populer. Nah, di sini saya akan membahas beberapa buku dan tulisan yang terkait dengan bagaimana film atau populer cinema itu menggambarkan atau merepresentasikan isu ini, isu Islamophobia. Mulai dari yang paling dasar di tulisannya, Miles, yang memberikan tongkat, bahwa film itu bisa mengekspresikan problem-problem penting yang dihadapkan oleh sejarah. Jadi, itu semacam teori yang kita pakai, yang kita kutip dan kita tulis di literature review. Kemudian, bagaimana Hollywood cinema menampilkan Islamophobia. Nah, ada banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan bagaimana Hollywood cinema menampilkan gaya atau mislain, gitu ya. Dan termasuk di sini Islamophobia. Begitu. Jadi, kebanyakan yang Hollywood cinema yang saya temukan dalam literature review terkait dengan media popular cinema. Nah, how does the popular cinema represent the Islamophobia? Nah, karena konteks penelitian ini adalah film Indonesia, maka saya harus membahas bagaimana Indonesian popular movies, gitu. Terutama after reformation era. Nah, ini penting untuk dibahas untuk menguatkan, menguatkan konteks pembahasan posisi film kita. Karena film yang kita bahas ini tahun 2015. Jadi, kita mulai membahas Indonesian popular movies after reformation era. Setelah 1998, setelah tahun 2000-an, itu seperti apa. Nah, saya memutip bukunya Aisyah Aisyah Rudin, penelitiannya tentang Islamic movie di Indonesia. Dan juga berbagai fenomena tentang cinema di Indonesia setelah reformasi, terutama yang terkait dengan Islamic theme movies. Jadi, film-film yang bertema Islam, atau orang sering menyebutnya film-film Islam, atau film-film religi, gitu ya. So, itu pembahasan kita, dan secara singkat dalam satu paragraf di penutup literatur review ini, saya menulis tentang film ini, mencari gila. Film ini secara singkat di temukan analisi ini, saya menemukan siapa, apa, dan narasinya seperti apa. Begitu. Nah, berikutnya, hal yang...